Purwokerto adalah kecamatan yang berada di Kabupaten Banyumas yang mempunyai empat wilayah yaitu Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, Purwokerto Utara, dan Purwokerto Selatan di kota Purwokerto inilah ibu kota Kabupaten Banyumas berada sebagian masyarakat luar menyangka Purwokerto adalah Kabupaten padahal Purwokerto adalah kecamatan yang berada di Kabupaten Banyumas dan kenyataannya sekarang orang lebih mengenal Purwokerto daripada Banyumas Mari mengenal dan menjelajah sejarah negeri ini melalui media transportasi yaitu Bis yang baru bergabung silahkan tekan subscribe dan tekan tanda lonceng untuk notifikasi video terbaru dari kami Bila video ini bermanfaat silahkan share ke media sosial yang kalian punya Kenapa kota Purwokerto begitu terkenal daripada Banyumasnya dan mengapa ibu kota Kabupaten Banyumas harus berada di Purwokerto Menurut sejarah pada masa penjajahan Hindia Belanda pada waktu itu Purwokerto adalah kabupaten bersama Kabupaten Banyumas dan kabupaten lainnya dalam lingkup karisidenan Banyumas Pada waktu itu Bupati terakhir Kabupaten Purwokerto adalah RAA Cakra Adi Surya tahun 1924 sampai 1935 tidak mempunyai keturunan sehingga terjadi kekosongan jabatan Bupati Purwokerto selama 2 tahun Kemudian Residen Banyumas J. Rais dan Bupati Banyumas R. Adipati Sujiman Merta Subrata Ganda Subrata memutuskan untuk menggabungkan wilayah Kabupaten Purwokerto dengan Kabupaten Banyumas Yang kemudian mengakibatkan pindahnya pendopo Sipanji Banyumas ke Purwokerto pada tahun 1937 menggantikan pendopo lama di Purwokerto karena ibu kota kabupaten gabungan dipindahkan ke Purwokerto Jadi, ibu kota kabupaten Banyumas di Purwokerto merupakan hasil gabungan kedua kabupaten pada masa itu Kalau istilah sekarang, ibu kota kabupaten Banyumas di Purwokerto merupakan hasil merger oleh para pembuat sejarah pada zaman Hindia Belanda Bila kami salah, silakan tulis di kolom komentar Kini kami berada di kota Purwokerto Menikmati keindahan kota Purwokerto, kami mencoba memasuki terminal bulu pitu Purwokerto Sebelum mempunyai terminal tipe A, pada masa itu terminal Purwokerto beberapa kali pindah Awal terminal Purwokerto berada di kebun dalam Kemudian terminal bis dipindah ke jalan Gerilya Timur yang sekarang menjadi taman kota Andang Pangrenan Tepatnya di Kelurahan Karang Kelsem Hingga tahun 2006, terminal Purwokerto kembali pindah ke Teluk hingga sekarang ini yang dikenal dengan terminal bulu pitu Merupakan terminal tipe A yang terbesar di Jawa Tengah Dibangun di atas tanah kurang lebih 10 hektare Kemudian diresmikan pada 6 April 2006 oleh Gubernur Jawa Tengah Pada saat itu dijabat Bapak Mardianto bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Banyumas ke 424 Di terminal bulu pitu terdapat titik keberangkatan mulai dari angkutan perkotaan Antar kota dalam provinsi, antar kota antar provinsi, ada juga agen bis menuju pulau Sumatera, Madura, dan Bali Terima kasih telah menonton Setelah keluar dari terminal bulu pitu, kami mencoba menyambangi pul agen Rosalia Indah perwakilan Purwokerto Tepatnya di sebelah pintu keluar terminal bulu pitu Purwokerto atau di jalan Sultan Agung nomor 15 Karanggayam, Teluk, Purwokerto Selatan, Banyumas Di pul ini melayani jurusan ke berbagai daerah di pulau Jawa seperti Jakarta, Solo, Malang, dan Surabaya Juga melayani kiriman paket kilat Rosalia Express Terlihat para penumpang Rosalia Indah jurusan Malang Solo Purwokerto memasuki ke dalam bus yang akan menuju kota Malang, Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Perjalanan kami lanjutkan ke garasi bis pariwisata asli Purwokerto yaitu PO Kupu-Kupu Ayu PO ini bermarkas di Jalan Gerilya Barat nomor 731 Karangkucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten, dan Banyumas, Jawa Tengah PO ini menurut kami berlivery mirip PO Superjaya dari Rembang PO ini didirikan pada tahun 2017 lalu menurut informasi sebelum menukangi bis wisata sang owner adalah penyedia angkutan truk untuk kebutuhan logistik seperti melayani Pertamina dan lainnya PO yang dikhususkan melayani pariwisata merupakan bis keren yang ada di Kabupaten Banyumas mohon maaf karena tidak diizinkan memasuki ke dalam bis kami tidak bisa mereview interior dalamnya kami hanya ambil gambar di bagian luarnya saja selamat menikmati 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 memenuhi keinginan warga Banyumas dan sekitarnya akan kefanatikannya dengan bis-bis berkaroseri Adiputro seluruh armada kupu-kupu ayu hadir penuh dengan baju besutan Adiputro Malang dengan model kekinian selamat menikmati 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 selamat menikmati